Halo guys, ketemu lagi dengan saya Arizal Firman Syah Kali ini kita akan membahas tentang tutorial menjadi Youtuber Banyak kemarin permintaan dan pertanyaan bagaimana sih menjadi Youtuber Khususnya yang buat para pemula Jadi kita akan membahas sekarang Dan siapkan handphone anda Ini di sebelah kiri saya sudah ada handphone Atau komputer anda Saya akan membahas dua-duanya Dari komputer maupun dari handphone Kalau misalnya kita menggunakan handphone bagaimana Kalau menggunakan komputer bagaimana Oke, jadi lengkap ya Kita akan membahas tentang tujuh hal ini Yang pertama, cara buat channel Youtube Nah, ini jelas Yang kedua, cara lengkapi profil Youtube Yang ketiga, cara siapkan dan edit video Yang keempat, cara upload video Yang kelima, cara buat thumbnail video Yang keenam, cara monetize channel Youtube Dan yang ketujuh, cara tingkatkan viewer dan subscriber Ke tujuh-tujuhnya ini nanti akan kita bahas Semuanya menggunakan handphone atau komputer Jadi maksimalkan apa saja yang anda punya Meskipun anda belum punya komputer Misalnya, pakai handphone anda saja maksimalkan Nah, sekarang kita akan yang pertama Cara buat channel Youtube Gimana sih cara buat channel Youtube Banyak yang tanya-tanya kayak gitu ya Padahal sudah ada aplikasi Youtube di handphonenya Tapi anda belum pernah upload dan belum buat channel Youtube Nah, sebenarnya buat channel Youtube gampang Tinggal di create saja menggunakan akun Google anda Jadi, bagaimana cara mengecek Setiap HP pasti punya akun Google ya Dan bagaimana cara mengeceknya Apakah HP anda sudah punya akun Google Silahkan buka Gmail anda Nah, di semua handphone pasti ada Gmail seperti ini Nah, terus anda ketik Anda klik atau sentuh Di atas kanan ya Pojok atas kanan Nah, pojok atas kanannya Anda sentuh gambar profil itu Nah, di sini ada daftar email yang kita miliki nanti Bisa kita cek email anda Alamatnya apa Dan itu yang bisa kita gunakan Untuk akun Youtube Channel Youtube anda Ya, untuk membuat channel Youtube Jadi, kalau sudah punya akun Google gampang Tinggal di create saja Cuma masalahnya Jangan sampai anda melupakan passwordnya Karena kalau misalnya nanti Channel Youtube anda ini berkembang Dan bisa menghasilkan Maka, kalau misalnya kehilangan password Wah, sia-sia channel anda akan Hangus gitu saja ya Atau tidak bisa kebuka Saya pernah mengalaminya Jadi, jangan sampai terjadi pada anda Makanya kalau bisa sekarang Kalau misalnya handphone anda sudah punya Terus anda lupa passwordnya Segera di reset passwordnya Lupa password Atau bikin akun baru Akun Google baru Ya Oke, saya tidak membahas tentang Buat akun Google Karena itu beda pembahasan Anggap saja Anda semua sudah punya akun Google ya Nah, sekarang cara membuat channel Youtube Anda tinggal buka Aplikasi Youtube di handphone anda Seperti ini Lalu klik di pojok kanan atas ini Biasanya Kalau belum ada channelnya Kita akan diminta untuk Sign in Sorry Klik channel gitu ya Nah, jadi Nanti ada lanjutan tahapannya Anda tinggal tentukan nama Atau langsung channel yang sesuai dengan Akun Google anda Jadi, namanya nanti akan sama dengan Akun Google anda Nah, ada di pojok kanan atas ini Nah, ini nanti Yang namanya Rizal Media TV ini Biasanya kalau masih belum ada channelnya Masih kosong Anda sentuh di situ Lalu anda buat Anda ketik nama Kalau misalnya anda Kalau tidak Berarti namanya sama dengan akun email anda Seperti itu Saja ya Jadi, gampang sekali Cara membuat channel Youtube Ya Kalau di komputer bagaimana? Nah, kalau di komputer Saya Praktikan nih Kalau di komputer Sebenarnya sama ya Intinya kita Harus punya akun Google dulu Lalu setelah itu anda buka Youtube Atau buka link ini Sebentar, saya punya simpenan link Nah, ini channel switcher namanya Atau masuk youtube.com Slash account Nah, seperti ini Saya Kopikan ya Bentar 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 Oke Nah, ini Ini untuk Buat channel Eh, bali Oke, buat channel Youtube baru Silahkan anda buka Youtube.com Slash Atau garis miring Account Nah, jadi Kalau sudah Nanti anda akan Diarahkan ke alaman ini Anda bisa create channel Jadi setiap akun Google itu Sebenarnya bisa membuat Banyak channel Youtube Jadi anda tinggal Create a channel Jadi anda bisa bikin Banyak sekali channel Cuman syaratnya Harus keurus semua Gitu ya Karena kalau misalnya Akun anda gak keurus Ini akan beresiko Kepada akun Google anda Dianggap spamming Nanti oleh Google ya Oke Itu tadi Cara membuat Channel Youtube Melalui handphone Atau komputer Kalau anda sudah punya Alhamdulillah Atau anda bikin Channel misalnya Dua atau tiga lah Sebagai belajar ya Yang satu Channel utama Yang kedua dan ketiga Untuk riset untuk belajar Oke Baik Kita akan lanjut Ke pembahasan yang selanjutnya Cara lengkapi profil Youtube Nah Kalau cara lengkapi profil Youtube Disini Kita sudah punya Apa namanya Kalau di handphone Nah Kalau untuk mengatur channel Ini ada di Youtube Studio Sama sih sebenarnya Kayak di komputer Juga masuk Youtube Studio Jadi Kita Caranya seperti ini Masuk ke Icon tadi Yang di pojok Atas kanan Lalu kemudian Pilih Youtube Studio Nah ini yang ada Di tengah-tengah Ini ya Youtube Studio Kita buka Ini biasanya akan Mengarah langsung Ke aplikasi Youtube Studio Buat anda yang belum Install aplikasi Youtube Studio Langsung aja Di install ya Nah oke Kita sudah punya Channel Youtube Seperti ini Penayangan Analitiknya secara singkat Sudah ada Sekarang kita masuk Ke profil dulu ya Karena kita akan Belajar bagaimana Mengedit profil Youtube Nah jadi Sebentar Saya masuk ke channel Saya dulu ya Ini Kembali lagi Ke Youtube tadi Nah untuk Melengkapi profil Youtube Yang pertama Kita harus punya Nama channel Sudah jelas Harus ada nama Yang kedua Harus ada foto profil Seperti ini Yang ada di logo Rizal Media itu Yang ketiga Kita harus ada Foto sampul Seperti yang ada Di atas itu Ada Rizal Media TV Tulisannya Dan ada gambar headphone Yang saya pakai Kemudian Yang keempat Selain foto sampul Kita lengkapi Ini Bagian channel ya Rak-rak yang ada Di bawahnya ini Misalnya ini punya saya Ada upload Ada rak Rizal Media Pencari Bakat Playlist lah ini ya Ada rak motivasi Ada rak playlist Islamic Corner Ahrema Info dan berita Channel milik kami juga Dan lain sebagainya Jadi Ini kita lengkapi Nanti Lalu kemudian Ada Video Ini Oh ini bukan 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 profil ya Yang tentang Yang tentang ini Yang belakang sendiri Sorry Nah disini kita harus Lengkapi deskripsi Ada link juga Kalau bisa Info selengkapnya Nah ini kita isi aja Nanti Bagaimana caranya Yuk kita Bahas di Youtube Studio Masuk ke Youtube Studio dulu ya Seperti tadi Nah Lalu disini Ada Sorry Di Oke Youtube Studio ini Kayaknya Untuk profil Setelan ini mungkin ya Sebentar Oke Ternyata untuk Memang Sekemarin saya Kalau untuk profil Selama foto sampul Sama Eh foto profil sih Sorry Selama foto profil Kita bisa kelola akun google ini Mungkin bisa Tapi Untuk masuk ke Setelan playlist Eh sorry Foto sampul Playlist Lalu Tentang dan lain-lain itu ya Itu gak ada di Pengaturan akun google Jadi kita harus Masuk ke Youtube Studio Yang versi Komputer Kalau misalnya di handphone Gak ada Anda bisa masuk ke chrome Ya Buka chrome Lalu Buka Youtube Studio Ini Youtube Studio Continue to studio ya Nah Kalau disini Anda bisa Cek Apa namanya Profil anda Anda bisa edit-edit Profil anda Ya Saya jelaskan di komputer aja ya Jadi nanti sama Kayak misalnya kayak gini Ini Nanti anda bisa Masuk ke Youtube Studio di Chrome Di handphone Maupun di komputer Nanti sama Cuman syaratnya ini Titik 3 Sentuh titik 3 Di bagian Pojok atas kanan Kalau di handphone Lalu Centang situs desktop ini Kalau misalnya Masih belum Dicentang Centang aja Nah Jadi nanti Ketampilannya Akan seperti Sama Seperti di Desktop Computer Gitu ya Nah Jadi kalau misalnya Masih belum Anda sentuh Titik 3 Tentang situs desktop Sekarang akan Coba saya jelasin Di komputer aja Oke Sebentar Nah Ini tadi Sudah ya Kita masuk Ke Youtube Studio Youtube Studio Oh ini Sudah 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 Jadi kan Sudah Sudah Studio Youtube Dotcom Yang ini Youtube Depan Yang ini Studio Youtube Bener Ini Sudah Ke Channel Saya Nah Kalau Untuk Edit Profil Kita Langsung Masuk Ke Your Channel Tadi di sini ada customize channel ada manage video kalau manage video masuk ke studio tadi nah kita yang customize channel YouTube studio tapi beda masuk ke profil langsung jadi lebih mudahnya customize channel lebih singkatnya lebih gampangnya jadi masuk ke channel Anda di YouTube nya lalu klik customize channel nah nanti disini akan langsung diarahkan ke ini pembuatan rak-rak channel Anda layout terus ada branding seperti yang saya sampaikan tadi ada foto profil, ada banner image atau foto sampul, ada watermark dan ada basic info nah ini semuanya Anda isi seperti punya saya ini basic infonya Rizal Media TV ini oh channel nama ya nama channelnya terus deskripsinya Rizal Media TV adalah channel YouTube milik Rizal Media kami membuka peliputan dan dokumentasi syuting video kegiatan Anda nah Rizal Media jalan keaji yang madahan skansikan alamat saya lalu WA dan web saya kemudian disini ada channel URL dan channel custom URL sudah saya diganti menjadi menjadi Rizal Media TV jadi kalau misalnya dibuka di halaman baru ketik youtube dot com slash Rizal Media TV maka akan terbuka langsung ke channel Rizal Media TV ya oke terus disini ada link link ini masukkan website Anda ini saya sudah masukkan Rizalmedia.blogspot.com nah URL nya juga sudah lalu Whatsapp Whatsapp Anda Instagram Instagram Anda URL nya Facebook nah ini URL Facebook Anda subscribe ya ini URL YouTube misalnya nah ini 5 link yang saya masukkan jadi 12345 oke email yang ini oke nah untuk branding ini foto profile tadi sudah saya ini bisa ceng di ceng disini ya sudah saya jelaskan tadi bisa di edit di handphone di akun Google lalu kalau foto sampel ini kita ceng nah lalu kita pilih fotonya yang besar ini sesuai ukurannya kalau bisa 2048 x 11 52 nah kalau saya sudah saya punya sorry saya sudah punya simpenan untuk template channel YouTube nah ini nanti untuk link downloadnya ini akan saya sertakan di deskripsi video ini ya oke mana 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 cepet cepet nah ini sampel YouTube ini oh yang Rizal Firman ya oh nah ini dia sampel YouTube nah ini kalau misalnya di apa namanya di Adobe Photoshop Photoshop langsung bisa kita edit seperti ini ini saya kasih contoh ya sorry nah seperti ini jadi ini untuk channel saya yang Arizal Firman Syah sih ya cuman disini bisa kita cek ini fotonya kenapa saya buat tengah-tengah karena ini kalau di tengah-tengah nanti akan tampil di handphonenya sesuai petunjuk nah disini akan sudah saya kasih warna biru ini warna biru ini untuk tampilan handphone nah kalau agak lebar nanti tampilan desktop kalau full semuanya ini tampilan TV jadi nah seperti ini ini yang kecil tadi yang biru kecil tampilan handphone terus yang lebar ini tampilan komputer nah kalau full semuanya ini nanti tampilan TV jadi bisa kita change terus kita tentukan ya nanti kalau misalnya sudah di upload akan mempengaruhi juga keprofesionalan channel youtube anda jadi lebih lebih kelihatan profesional dan lebih menarik untuk di subscribe gitu lah lebih menarik untuk dilihat videonya gitu ya yang jelas membacakan lebih betah eh pembaca penonton aduh mulai ini soalnya udah malam juga nih oke oke saya lanjutin ya nah kalau video watermark anda bisa ganti-ganti ini formatnya png atau gambar transparan pinggirnya sesuai dengan logo anda kalau bisa atau tulisan subscribe now seperti ini juga bisa anda bisa cari di google ya oke ya itu tadi saya sudah jelaskan cara yang poin yang kedua cara lengkapi profil youtube ya jadi cara lengkapi profil youtube poin kedua sudah saya jelaskan lalu untuk yang selanjutnya yang nomor tiga cara siapkan dan edit video saya kira kalau menyiapkan video semuanya sudah bisa jadi rekam video bisa melalui handphone kalau misalnya anda mau buat vlog kalau misalnya mau edit video anda bisa gunakan handphone atau komputer nah cuma ini saya jelaskan secara singkat aja bagi yang bertanya-tanya gimana ya kalau misalnya saya bikin youtube tentang keseharian saya tentang apa namanya misalnya kuliner atau ya misalnya jajan gitu ya kuliner ke cafe-cafe atau apa kita cobain makanannya lalu kita buat reviewnya gitu ya atau review yang lain terserah ya bebas sesuai dengan anda ingin membuat channel seperti apa nah lalu kalau misalnya anda sudah ingin membuat video ya anda tinggal rekam aja menggunakan handphone atau menggunakan kamera DSLR kamera mirrorless juga bisa kalau saya rent saya sih pakai mirrorless ya daripada SLR karena mirrorless lebih ringan dan lebih mudah dibawa kemana-mana dan kualitasnya juga bagus kalau budget terbatas beli action cam yang kecil itu yang biasanya dibawa untuk kemana-mana apa namanya yang punya kamera kecil taruh di helm juga kadang-kadang seperti itu yang buat vlogger apa namanya ya jalan raya itu berkendara ya banyak ya jenis kamera yang bisa kita gunakan kalau saya sih pakai handphone aja karena handphone sudah kita punya ada fasilitas kameranya kenapa gak kita gunakan kan gitu nah setelah kita buat apa namanya videonya lalu bisa kita edit atau enggak nah kalau misalnya gak di edit ini contohnya kayak gini contohnya oops bentar nah ini kayak youtube saya yang satunya namanya Arizal Firman Shah nah di channel youtube ini ini banyak contoh konten-konten yang gak saya edit sama sekali jadi langsung saya rekam dari handphone lalu dari handphone itu gak saya edit sama sekali terus saya masukkan ke channel saya nah ini ada di playlist vlog nah ini cuman saya kasih thumbnail aja saya kasih thumbnail biar kelihatan lebih menarik ini gak saya edit coba anda cek satu persatu gak ada tulisan di dalam video gitu gak ada gitu kalau mau yang seperti ini juga bisa tinggal anda buat tanpa di edit lalu kasih thumbnail seperti ini thumbnail ada tulisan-tulisannya ini thumbnailnya oke itu cara siapkan video saya kira sudah paham semua ya kalau dari handphone bagaimana kalau mau edit simple-simple anda bisa gunakan kalau saya sih ngedit saya pakai save oke saya pakai video show bentar nah ini di bawah sendiri bawah kiri saya pakai video show di video show ini kalau yang apa namanya premium berbayar cuman banding dengan apa yang kita dapatkan nah ini anda bisa edit video gambar apa namanya bintang tongkat ajaib ini edit video tongkat sihir nah ini langsung kita masuk ke galeri kita mana yang ingin kita edit videonya oke kalau misalnya sudah kita bisa potong bisa masukkan audio bisa masukin text bisa ngasih efek-efek ya pokoknya sekilas seperti itu saya bisa jelaskan lebih detail karena ini hanya contoh aja cara mempersiapkan video seperti itu ya tinggal kita masukkan galeri lah intinya seperti itu jadi apa namanya saya kira semuanya sudah paham ya kalau edit ada nanti tutorialnya sendiri tinggal ketika jadi kolom komentar ingin edit belajar edit yang bagaimana nanti akan saya sampaikan tutorialnya oke terus untuk yang selanjutnya oh iya kalau di komputer bagaimana kalau di komputer saya biasanya ngedit pakai filmora wondershare filmora yang seperti ini iconnya nah ini coba saya buka wondershare filmora oke sebentar oh ternyata ada tampil di layar saya yang satunya iya jadi ini harus saya tunggu dulu sebentar iya jadi wondershare filmora itu lebih simple dia bisa lebih banyak atau bisa juga pakai software yang lain misalnya adobe premiere yang terbaru itu juga bisa jadi tergantung anda pakai software yang mana kalau filmora ini dia lebih ringan sebenarnya daripada premiere kalau menurut pengalaman saya terutama yang versi yang kayak punya saya ini versi berapa nih ya masih versi 85 kayaknya 851 tampilannya seperti ini filmora wondershare filmora seperti ini import medianya disini nanti masukkan video anda lalu ketik eh ketik video tarik video anda ke dalam timeline sini ya di timeline sini nanti bisa anda potong-potong bisa dikasih musik text transisi filter overlay elemen split screen atau mau bagi-bagi layarnya terus selesai di ekspor nah ekspor ini jadikan ke format mp4 ya kalau saran saya sih gitu ya create videonya ke mp4 ini gak mau soalnya gak ada project sama sekali di dalamnya kalau misalnya saya kasih warna ini misalnya saya export create video ini saya pilih mp4 biasanya terus di settingan sesuai dengan resolusi yang anda inginkan bitrate bisa nerendahkan kalau harddisk anda terbatas ya gitulah kalau masih cukup harddisknya pilih yang 8000 atau yang standarnya aja oke itu sekilas ya tentang cara siapkan dan edit video yang poin ke tiga sekarang yang keempat cara upload video bagaimana cara upload video cara upload cara upload video kalau misalnya dari handphone gampang saja anda tinggal buka youtube anda lalu ini gambar plus yang ada di bagian bawah sendiri tengah-tengah nah disini anda upload video ada live streaming ada buat postingan kalau upload video berarti upload video panjang ya atau short juga bisa video pendek ya terserah anda sih lalu disitu ada live streaming berarti anda live streaming via handphone melalui kamera anda lalu buat postingan kalau postingan ini seperti kayak postingan apa ya di media sosial lainnya itu misalnya ini kan google plus pindah ke youtube gara-gara itu jadi medsosnya nanti dijadikan satu di youtube anda bisa ketik status dengan foto jangan lupa tonton video saya yang akan tayang sebentar lagi ya atau nanti tanggal berapa berapa itu buat postingan aja nah ada tiga jenis itu upload video tinggal upload saja misalnya ini upload video misalnya upload video terus saya mau upload misalnya yang ini misalnya nah ini upload video ini video anak saya kebetulan lalu ketik aja judulnya judul ketik misalnya Ardi ini anak saya namanya Ardi Ardi lagi main mobil-mobilan kecil atau vlog titik dua Ardi lagi main mobil-mobilan kecil gitu ada ada subjudul apa namanya prajudul istilahnya kategorinya atau enggak langsung enggak masalah ini Anda harus ada deskripsi tambahkan deskripsi ini ketik aja tentang ya dipanjang-panjangin lah kali ini Ardi buat artikel artikel Anda yang singkat jelas kalau bisa agak panjang jangan hanya satu paragraf ya kalau keburu-buru satu paragraf aja enggak masalah yang penting jangan kosongkan atau jangan sama dengan judul terus fasilitas publik jelas penonton tidak di video ini tidak dibuat untuk anak-anak kalau misalnya dibuat untuk anak-anak Anda ganti lalu lokasi sudah tambahkan playlist lokasi ini kosongin bisa ditambahin juga bisa playlist ini Anda isi dengan playlist sesuai dengan kategori video Anda misalnya vlog atau apa atau apa gitu ya yang jelas kalau channel youtube saran saya jangan buat gado-gado kalau gado-gado kan campur-campur yang sangat banyak jangan contoh channel saya karena ini masih belajar dan saya buat riset jadi usahakan buat channel yang satu tema aja itu akan lebih cepat meningkatkan subscriber dan viewer Anda gitu oke saya buang aja nggak saya upload tinggal kalau tadi sudah selesai Anda upload yang bagian bawah tadi ya yang ini upload ini yang gambar biru ini link biru bawah sendiri tulisan upload Anda sentuh nanti akan ter-upload oke sudah ya itu cara upload video di handphone pasti sudah paham semua lalu misalnya cara upload video di komputer bagaimana sama tinggal Anda masuk di sini plus ini ya jadi kalau Anda masuk youtube alaman depan oh ini sama saja yang disini sudah saya buka langsung aja disini nah ini youtube alaman depan ini kan ada crit nah ini ada upload video ada go live ada crit post jadi tiga-tiganya ini Anda bisa coba nah seperti itu nah kalau sudah tinggal saya coba ya upload video misalnya nah oke disini Anda bisa upload video dan cari videonya dulu select files atau drag kesini ya nah ini misalnya saya punya video tutorial malanggu apa ya video saya oke ini soalnya kalau ke produksi video oke ini aja saya coba adegan film telepon ini nah disini misalnya saya sudah siapkan nah ini Anda tulis judul videonya apa terus deskripsi gak boleh kosong jangan sama dengan yang lain dan jangan sama dengan judul jangan ditiru kayak gini ini kalau kayak gini ini saya siapkan memang ada khusus untuk semua video ini saya taruh bawah nah ini tulis deskripsinya dulu apa terus kalau ada template-nya yang ada di bawah oke Anda baru baru apa namanya tulis aja deskripsinya bagaimana gitu ya baru bawahnya tentang seperti ini misalnya jasa dan kontak Anda terus playlist ini jangan sampai kosong seperti yang tadi sesuaikan dengan kategori video Anda terus ini no no for kids next monetization ini adalah diuangkan atau enggak kalau misalnya Anda mau on kan berarti ya Anda monetisasi ya oke lalu next lagi nah ini Anda pilih none of the above lalu Anda submit rating lalu Anda ya next Anda beli end screen juga bisa end screen ini tampilan akhir di video Anda ini penting ini penting juga biasanya sih saya pilih yang dua ini kayak gini misalnya terus yang pertama saya ketik video viewer best video viewer sama playlistnya ini saya ganti jadi playlist yang sampir sama dengan video yang tadi misalnya cinematic ini nah jadi kalau misalnya ini sesuai ini video cinematic kasih playlist cinematic jadi ada kesesuaian orang yang akan nonton oh ada video yang lain ternyata nah buka lagi deh tambah viewer gitu ya jadi end screen seperti itu kalau sudah Anda save nah kalau sudah next next save ini apa public terus publish bukan save ya public terus publish sudah ini saya tutup aja karena nanti contoh ya oke itu cara upload video yang kelima sekarang cara buat thumbnail video kalau di handphone bagaimana kalau di handphone bentar kalau di handphone itu biasanya saya pakai aplikasi banyak sih ya sebenarnya saya pakai poster maker ini yang ada di kanan atas nah poster maker nah ini yang masih free jadi Anda bisa create poster kalau Anda create poster nanti Anda akan masuk seperti ini saya sentuh create poster nah ini Anda pilih cost ratio nya Anda pilih yang youtube nah ini youtube thumbnail ini yang tengah-tengah ini nah terus kalau sudah Anda pilih background misalnya background yang saya coba yang ini deh yang gambar kayu nah kalau sudah oh sorry-sorry background ini foto ya hasil screenshot video Anda ya lupa deh ini saya kira saya bikin poster beneran nah no 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 unsaved work ya nggak usah disave nah misalnya ini background ya background Anda pilih yang digari dari galeri sebenarnya kalau misalnya disini nggak ada Anda pilih bebas saja atau create poster coba lagi ya saya ini agak kalau biasanya sih saya ngedit dari yang sudah ada ngedit yang sudah ada ini masuk desain disini nah seperti ini jadi tinggal saya ganti background nya gambar BG ini ganti background lalu cari dari galeri oh tadi masuk image berarti ya image galeri bener terus masuk ke situ Anda bisa nambahin image lagi lalu ketik text ini ada di tt ini ya nah ini ketik text apa terus Anda geser-geser Anda kecilin dan besarin sudah centang jadi deh gampang kalau buat thumbnail ini thumbnail kalau misalnya di handphone ya saya ngeditnya pakai poster maker sekarang misalnya kalau buat dari komputer kalau dari komputer saya biasanya pakai adobe photoshop jadi langsung aja Anda buka adobe photoshop Anda lalu Anda klik file new nah di file new ini Anda Anda pilih pixel sorry ini 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 pilih pixel yang atas sendiri resolusinya widthnya kita ganti menjadi 1280 terus heightnya diganti 720 nah kalau sudah silakan di klik ok baru kalau sudah Anda bisa edit-edit disini 1280 720 ya kasih foto screenshot screenshot dari video Anda atau yang ditambahin ornamen ornamen gambar apa ini beda pembahasan yang jelas di photoshop seperti itu caranya kalau secara detail nanti saya bahas lagi next time ketika di kolom komentar bikin thumbnail yang lengkap dong ini saya kasih contoh dulu sebentar screenshot tadi ada enggak disini oh enggak ada ternyata ya kalau enggak ada berarti enggak usah ya intinya itulah nanti kita bisa belajar bareng ya kalau next time lagi oke lalu yang selanjutnya buat thumbnail video sudah yang ke-6 cara monetisasi channel youtube cara monetis channel youtube gampang-gampang susah kalau susahnya dimana khususnya kalau kita enggak bisa dapat konten yang berkualitas yang dicari banyak orang kalau misalnya sudah dapat pasti akan lebih mudah seperti itu kayak misalnya punya saya ini di youtube studio ini sudah dimonetis karena disini ada analytics kalau kita bisa cek nah ini sudah ada pendapatan dari saya ini cara monetisnya seperti ini anda masuk ke youtube studio terus masuk ke monetization nah disini pasti akan ada keterangan nanti syarat untuk dimonetize channel anda ini misalnya saya coba masuk ke akun lain misalnya saya masuk kesini di obrolan netizen ini channel saya juga nih guys loh dari tadi belum muncul ya sorry 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 oke ini sudah masuk youtube studio nah ini contoh kalau misalnya masuk ke monetize disini monetize youtube studio masuk monetize nah disini ada penjelasan kita membutuhkan 1000 subscriber ini sudah terpenuhi centang 2 step verification sudah terpenuhi centang tidak ada pelanggaran centang tinggal saya public watch hour watch hours jam tayang jam tayang jam tayang tontonnya kurang totalnya saya membutuhkan 4000 jam ternyata disini masih ada 1000 jam nah itu jadi cara monetize nya kita harus penuhin syarat ini dulu 1000 subscriber 2 step verification tidak ada pelanggaran dan 4000 jam tayang yang paling diingat-ingat biasanya teman-teman 1000 subscriber 4000 jam tayang kita ya kita kembali ke channel Rizal Media TV nah kalau sudah ada di Rizal Media TV ini nah disini adalah channel yang sudah saya monetize sudah diterima monetize kalau misalnya kita cek di analitik nah disini ada pendapatan youtube adsense saya ya oke lalu yang selanjutnya cara tingkatkan subscriber dan viewer dan subscriber youtube oke kalau cara meningkatkan subscriber dan viewer sebenarnya tips ini sudah banyak dibagikan oleh banyak youtuber ya cuman saya saya perjelas lagi kalau misalnya anda ingin apa namanya mendapatkan apa namanya penonton yang tinggi ya kan kemudian viewer yang tinggi subscriber yang banyak ada dua hal yang harus anda ingat satu buat video dengan konten yang panjang durasinya maksudnya jangan hanya pendek durasi minimal 5 menit terus yang kedua anda harus terapkan seo di dalam video anda jadi misalnya video ini durasinya sudah panjang kira-kira nanti 5 menit tapi penulisan judul itu harus penting penulisan judul itu kalau bisa apa sih yang akan orang ketik di pencarian youtube nah itu yang akan kita buka yang akan kita buat di judul judul video tersebut deskripsi juga sama dipanjang-panjangin tapi ditulis juga apa kata-kata yang masuk di judul kita tulis lagi tapi dengan bahasa yang beda gitu ya oke jadi pentingnya kita belajar analitik disini jadi kita harus belajar analisis dari channel youtube kita nah ini saya sudah punya channel obrolan netizen yang saya bahas nah disini kalau kita masuk ke analitik ini taruh kata channel yang belum dimonetize nah di analitik ini sudah ada penjelasan viewer kita masih tambah 63 terus ini selama 28 hari lalu watch time-nya 1 jam ternyata karena videonya pendek-pendek ini subscriber-nya nambah 4 nah ini video yang top ada detik-detik SPBU kebakaran terus mau merampok tubuh keruntung jadi ini video-video yang seperti ini yang 10 besar kita buat lagi terutama yang 3 besar ini yang disukai orang-orang seperti inilah yang kita buat nanti itu videonya lalu selain itu anda juga bisa ngecek dari yang lain misalnya reach ini ya kalau overview tadi sudah ini secara simple 10 video populer lalu ini secara impression oh ini secara klik hanya 32% yang tertarik atau CTR ini klik drop rate jadi ini nanti bisa kita pelajari lagi CTR itu apa di google lalu view 63 view tadi sudah saya jelasin unique viewers jadi ini IP yang berbeda di 28 hari ini itu 47 47 viewers oke lalu disini ada traffic search nah ternyata kebanyakan dari youtube search dari eksternal juga ada ada channel page ada browse fitur eksternalnya dari mana dari facebook ternyata yang banyak nah ini traffic youtube search ada bawa polisi motor kebakar ini yang akan kita ketik juga akan kita buat nanti kalau bisa video-video seputar ini oke kalau sudah kita masuk ke engement oke oke ini host time nya oh rata-rata orang nonton berapa menit ternyata dari 1 menit hanya 30 detikan oke berarti saya harus belajar terus cara bikin video yang orang biar dari awal sampai akhir menonton terus nyaman terus gitu ya oke itu ya dari analitik lalu yang kedua setelah kita belajar dari analitik untuk membuat video yang 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 menarik untuk menarik subscriber dan viewers yang banyak kita harus belajar dari apa yang lagi trending saat ini kita buka youtube yang di home lalu disini ada trending explore ini explore ini ada trending apa sih yang lagi trending kali ini kita cek di video-video ini oh ternyata sekarang lagi disukai video seperti ini kita buat video-video yang seperti ini yang lagi trending-trending ini ini untuk belajar kita cara melihat dan nanti kita buat video-video yang seperti ini gitu ya meskipun susah tapi kita harus jadikan motivasi video trending nah kalau di handphone bagaimana kalau di handphone video trending itu ada sama di explore dibuka aja aplikasi youtube nah lalu disini ada itu gambar sebelah kirinya semua bawahnya youtube bawahnya tulisan youtube nah ini anda klik nah ini exploration pojok kiri atas tadi ya kita lihat trending nah ini sama trendingnya ini lagi trending ini semua kita bisa belajar dari atau buat video yang seperti itu tadi oke kayaknya cukup ya untuk kita jadi untuk membuat video itu ada dua hal kalau kita mau bagus kita harus belajar tentang video yang durasinya panjang yang menarik dari awal sampai akhir menyaman itu bagaimana terus yang kedua kita buat video yang sesuai SEO SEO ini ada dua juga kita belajar dari analitik yang kedua kita belajar dari trending video-video trending kita cari video yang lagi rame seperti apa kita buat seperti itu oke itu saja tutorial dari saya terima kasih yang sudah nonton panjang lebar banget dan saya Rizal Firmansia pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye selamat belajar ya oh iya jangan lupa kalau mau request tutorial yang lain ketik di kolom komentar bye selamat selamat Terima kasih.